Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah di Musola perkampungan terdapat seorang ibu yang sedang khusyuk berdoa Di sebelahnya terdapat anak perempuannya, sebut saja usianya sekitar 8 tahun Sang anak ini heran melihat betapa ibunya khusyuk dalam berdoa Rupanya sang ibu merasa jika anaknya ini bertanya-tanya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada ibunya Usai berdoa sang ibu mengelus kepala anaknya dan bertanya kira-kira apa yang dipikirkan oleh putrinya Kemudian seti anak bertanya, kenapa seorang hamba harus khusyuk berdoa kepada Tuhannya Sang ibu tersenyum kemudian mengibaratkan suatu kejadian agar lebih mudah dipahami oleh putrinya Ia menjawab, ketahuilah anakku seorang hamba yang tidak khusyuk dalam doanya dapat diibaratkan seperti pengemis Yang meminta-minta namun ia hanya berdiri sebentar di depan rumah seseorang Kemudian ia pergi sebelum menunggu pemilik rumah keluar Akhirnya ketika pemilik rumah keluar justru ia tidak mendapati apa-apa Sebenarnya ia sudah membawa sesuatu yang diminta oleh pengemis tersebut Kemudian orang itu masuk lagi tanpa memberi sesuatu yang akan diberikan kepada pengemis tersebut Akhirnya si anak perempuan tadi menjadi mengerti Mengapa selama ini ibunya selalu khusyuk dalam berdoa Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah Jangan sampai kita merugi karena dimilai menjadi hamba yang main-main dalam meminta sesuatu terhadap Tuhannya Padahal bisa jadi ketika kita memutuskan berhenti berdoa atau tidak khusyuk dalam berdoa Barangkali Allah SWT sudah siap mengabulkan sesuatu yang kita minta Semoga kisah ini dapat menginspirasi ya Dan menjadikan kita lebih sadar dalam meningkatkan kehusyukan setiap harinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton